subscribe Halo Murspam ya balik lagi nih sama Mas Dwi ya dari TXT dari digital ya kita hari ini collab lagi dengan e-commerce kita akan bahas tentang digital marketing lagi tentunya cuman kita gak pakai konten yang sudah planet-planet gimana sih kita hari ini dapat pertanyaan-pertanyaan dari dari audiensnya e-commerce maupun dari TXT digital ya infonya ada 15 juta pertanyaan katanya 18 juta jadi berapa? 15 juta jadi 4 jauh ya 18 juta jadi 4 itu kalau panel 0,0000001% nah ini pertanyaannya begitu ya dikirimnya pakai kargo ya oke assalamualaikum shalom saya tiur ya tiur dari Niaz saya jualan homemade chicken wings so ini FNB ya pertanyaan saya adalah apakah cara saya mempromosikan lewat grup-grup facebook whatsapp dan sebagainya sudah tepat ini outbound outbound marketing ya berarti outbound dari dalam bentuk digital atau ada cara lain yang lebih tepat kalau dijawab nanti saya kirimin satu chicken wings saya boleh nanti kirim ke sini satu doang pak gak usah dijawab pak kiri doang lagi kan kita menghargai pemberian dari apapun bentuknya enak loh ini di chicken wings ibu tiur enak loh iya kemarin gue ke Niaz ke Niaz jauh jauh beli chicken wings ini oke ya ini berarti pakai strategi outbound kalau memang kalau kita bilang sudah tepat atau belum sih sebenarnya aku perlu konteks lebih jauh ya tapi ya itu cara cara yang cara tradisional sebenarnya dan cara tradisional ini ya tidak ada salahnya ini juga salah satu cara tercepat kan untuk mendapatkan reach di luar dari domain domain tokonya begitu jadi di tokonya dia perasaan seada tapi kan untuk memperluas dia jualan juga di grup-grup dan di whatsapp cuman perlu diperhatikan adalah ini kan FNB yang bisa kirim atau enggak bisa ngirim jarak jauh atau enggak karena kalau bisa sih kalau gitu enggak ada gantung nih bisa kirim jarak jauh atau enggak kalau bisa kirim jarak jauh ya harusnya sih tidak ada masalah kalau frozen gitu bisa kirim pakai jarak jauh harusnya facebook whatsapp juga oke karena kan peserta di grup tersebut kan belum tentu di satu domisili satu kota jadi kadang-kadang gitu soalnya kejadiannya FNB yang mereka tidak bisa kirim kirim jauh-jauh tapi habis itu dipromosikannya di grup atau di whatsapp bukan di lokal 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 apa lokal lokal promotion gitu lokal marketing kalau gitu kan kalau misalnya dia dari Nias susah pembelinya dari dari Kalimantan yang jauh kan susah gak akan bisa gak akan bisa ke cover apalagi misalnya ada orang-orang tanya di daerah mana gitu ternyata kita jawab daerahnya kan buktiur di Nias ya terus misalnya audiensnya oh saya adanya di Surabaya nih ya gak bisa tuh gak akan ke match kita pasti akan cukup tipikal ya strategi kita marketingnya karena ya ini produk-produk yang tipikal juga gitu produk-produk yang juga sehari-hari kan ini daily needs jadi ya strateginya juga pasti akan ya sama soal di daily needs apa yang akan saya lakukan pasti pertama ya konten otomatis konten konten tentang apa tentang chicken wings ya tuh chicken wings ya diolah jadi apa atau ini kita bicara tentang chicken wingsnya di dalam di unboxing gitu unboxing chicken wings jadi yang yang pokoknya meng-highlight fitur dari produk tersebut atau meng-highlight ya ini produk ini ngapain gitu bisa jadi apa bisa jadi apa atau berasal dari mana bisa jadi apa cerita the story behind that product tukis seperti apa itu bisa dilakukan ya cuma kan itu butuh waktu sedangkan cashflow-nya UMKM biasanya kan keras cukup-cukup sulit maksudnya ya cashflow-nya UMKM cukup-cukup ketat begitu nah mungkin outbound-nya juga tetap bisa dipertahankan gitu untuk mempertahankan cashflow mungkin bisa lebih cepat dari situ tapi kan gak sustain ya kalau outbound sehingga di-cover sama tetap konten tetap punya account begitu kalau untuk marketingnya pakai apa kalau chicken untuk FNB sih TikTok sama Instagram oke sih e-commerce itu lebih keinstallation tempatin produk kalau ditaruh kalau kita mengharapkan masang di e-commerce terus mengharapkan traffic ya apakah memangnya banyak yang nge-search chicken wings di e-commerce harus di-check dulu tuh kalau banyak yang nge-search atau banyak yang cari baru boleh baru kita taruh aja e-fortech kita naikin karena memang audience-nya ada kalau misalnya gak ada ngapain kita jangan kita jangan sampai masuk ke channel yang audience-nya gak ada audience untuk kita maksudnya audience untuk produk kita belum ada atau gak ada atau sulit untuk didapatkan ya kalau ini kita bicara tentang chicken wings ya pasti kita bisa menceritakan chicken wings ini bisa diolah jadi apa ya atau bisa diperlihatkan momentnya gitu ambience-nya ketika chicken wings itu dibuat kayak oh itu suasana makannya lebih apa gitu begitu dan targetnya tentu tentu kita akan mencari pemesan ya kan pemesan pemesan berapa bisa kita bisa tembakan ke whatsapp gitu misalnya kontak di whatsapp berarti yang disiapkan apa aja sih mah channel-channelnya terus glow-nya kayak gimana sampai gue pengen nanya digital marketnya tuh sebagai WMKM dia nih bisa ngapain aja kita tidak perlu mempersiapkan yang aneh-aneh tentunya ya kita paling mempersiapkan whatsapp terpaksa pasti whatsapp itu channel yang paling friendly untuk WMKM whatsapp terus ya kalau misalnya kita mau facebook kalau misalnya kita mau pakai ads di facebook ya harus punya akun facebook akun facebook ads dan itu kita perlu konten ya perlu konten yang isinya communication message-nya sesuai communication message-nya kita mau komunikasikan apa nih dari produk chicken wings ini apa yang kita komunikasikan misalnya rasa atau mungkin ya usb bisa story bisa ceritanya di produk produk itu apa misalnya bila cerita kalau ayamnya berasal dari Belanda itu kan bisa nah tapi dia asal ayam Indonesia apa sih tapi ya itulah cerita kan ini kan pertanyaan-pertanyaan nanti kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan-pertanyaan juga langsung komen aja di bawah nanti kita akan bisa juga bikin segmen kayak gini untuk spesial untuk jawab pertanyaan teman-teman begitu bye-bye selamat menikmati